Halo guys, balik lagi di channel Ruang Toksik. Pada video kali ini saya akan membahas film luar angkasa pertama Korea yang berjudul Space Sweeper. Film ini tayang di Netflix pada tanggal 5 Februari 2021. Awalnya film ini direncanakan tayang di bioskop pada tahun 2020. Karena pandemi akhirnya film ini hanya tayang di platform nonton film. Film ini menceritakan dunia pada tahun 1992 ketika manusia di bumi sudah kesulitan bernafas karena rusaknya lingkungan. Salah satu solusinya manusia harus meninggalkan bumi dan tinggal di luar angkasa. Di luar angkasa pun terdapat banyak kuing-kuing bertebaran. Banyak dari mereka di sana mengumpulkan sampah antariksa untuk dijual kembali. Film ini diperankan oleh Song Jong Ki, Kim Tae Ring, Seon Ki Ujin, Hai Jin Yu, Yerin Park, dan masih banyak lagi yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk mempersingkat waktu langsung saja kita simak video ini sampai habis. Seperti biasa, putar dulu intanya. Film diawali dengan memperlihatkan keadaan bumi yang sudah rusak, meredupnya matahari dan tanah yang asam, menyebabkan tumbuhan lenyap dan gurun meluas. Itu terjadi pada tahun 1992. Akibatnya, manusia kesulitan bernafas dan ironisnya hanya sebagian manusia yang bisa naik ke atas. Sein beralih kepada seorang pria yang bernama Kim Tae Ho. Di sana, ia mencoba mencari seseorang yang nampaknya sangatnya sayang. Dengan bermodalkan sedikit beras yang dia miliki, Tae Ho nekat melakukannya. Namun, usahanya ditolak, Tae Ho pun diusir. Dia tidak menyerah dan itu membuatkan hasil dengan syarat ia harus memberikan sepatu bot magnetnya. Di sana, dia diperlihatkan dengan seorang mayat perempuan yang berumur 7 tahun. Nampaknya, itu bukan seseorang yang Tae Ho cari. Akhirnya, dia pun pulang. Ia transit dari bumi menuju luar angkasa. Sekarang, kita dibawa ke dalam listrik pemukiman UTS. Pemukiman ini berada dekat dengan bumi. Di sana pula, sudah terdapat beberapa reporter dari bumi yang ingin mewawancarai seseorang yang bernama lengkap James Sullivan. Sebagai info, jadi si James Sullivan ini adalah pendiri perusahaan UTS. Dia seorang dokter, fisikawan, insinyur, sejarawan, tukang kebun, tukang sol, sepatu, tambah, ban, mas, mas, menjaga warung Madura, wis, pokoknya, mah. Wakeh, belah. Hebat, wongkudukulur. Oke, lanjut. Adegan berpindah di area pengisian baterai syuria. Di sana baru terjadi insiden puing luar angkasa yang beratnya 1,7 ton menabrak satelit. Dengan sigap, muncullah para rongsokers yang siap memungut puing-puing itu. Di tengah-tengah aksi perebutan puing para geng, muncullah salah satu geng yang sangat terkenal di sana, yaitu geng Victory. Geng Victory terdiri dari Kapten Jang, sang pemimpin, Kim Tae-ho, sang penerbang handal, Tiger Park, si pendorong tuas kapal, dan bups, si robot sahabat Kapten Jang. Geng Victory pun berhasil mencuri puing itu dari para geng yang lain. Di sini, kalian akan menyaksikan aksi kejar-kejaran, aksi perusahaan pesawat, dan lain-lain. Karena kekompakan anggota geng Victory, mereka pun berhasil lolos dari kejaran geng yang lain. Scene berganti di mana mereka sedang memeriksa hasil buruannya. Namun, tiba-tiba pesawat itu menyala. Tae-ho yang penasaran, langsung memeriksa di bagian sistem kontrol. Di sana, ia juga melihat tempat kantong udara. Karena penasaran, ia pun akhirnya membuka tempat itu dan menemukan seorang bocah cilik. Lalu, bocah itu pun dibawa ke dalam pesawat mereka. Tak lama berselang, mereka mendengar kabar bahwa VIAG UTS sedang mencari Dorothy. Dorothy diduga robot bersenjata atau alat pembunuh masal. Seketika mereka berempat pun sadar bahwa bocah yang ia bawa adalah Dorothy. Terima kasih telah menonton Dicari-dicari oleh rubah hitam dan penjaga luar angkasa. Tae-ho memiliki ide bahwa dia akan menjual Dorothy ke rubah hitam. Tak main-main, Tae-ho meminta 2 juta dolar. Dan mereka pun menyetujuinya. Sesuai janji, geng Factory pun datang ke lokasi yang sudah disepakati. Mereka bertemu seseorang di sana. Di saat Tae-ho sudah diberikan uang, namun yang terjadi, Dorothy malah menghilang entah kemana. Dorothy muncul di tengah-tengah keramaian. Sontak hal itu membuat orang-orang berhamburan pergi meninggalkan tempat itu. Tak lama berselang, penjaga luar angkasa yang mengetahui hal itu langsung menghujani peluru kepada Tae-ho dan Dorothy. Scene berpindah di hanggar perawatan di dalam pabrik. Di sana, Tae-ho bersama Courtney menjual sebuah tomat segar. Satu tomat dihargai 1 dolar. Dan laku keras, sampai tak tersisa. Mereka pun kembali dengan rasa senang. Di sini kita akan sedikit flashback di mana Boops menceritakan masa lalu dari Tae-ho kepada Kot-nim. Oh iya, Kot-nim itu adalah Dorothy. Dulu, Tae-ho adalah tentara anak-anak. Ia bertugas sebagai penjaga luar angkasa sejak kecil. Di saat bertugas, ia membunuh seorang wanita yang sedang bersama bayi. Menurut aturan, dia harus membawa bayi itu ke bumi. Namun, ia tak melakukannya. Tae-ho membawa bayi itu dan merawatnya hingga besar. Tae-ho menamai bayi itu Suni. Semenjak itu, dia banyak menghabiskan waktunya dan menjadi seorang ayah. Tak lama, penjaga luar angkasa mengetahui hal itu dan langsung memecatnya. Dalam sekejap, hidupnya hancur. Tak memiliki rumah dan tak memiliki uang. Di saat yang bersamaan, terjadi tabrakan puing luar angkasa. Nahas, tabrakan itu merusak ruangan dan Suni pun menghilang. Balik lagi ke cerita awal, di mana Boops mendapatkan telepon. Telepon pun diambil alih oleh Tae-ho. Terlihat, Kotnim sedang berjalan ke toilet seorang diri. Namun, di belakang ada yang mengikutinya. Kotnim pun diculik. Tiger Park yang mengetahui hal itu, mulai mencari Kotnim dan memberi tahu kepada yang lain. Kotnim pun berhasil ditemukan dan terjadi sesi baku hantam. Di sini, kita akan mengetahui siapa yang menculik Kotnim dan motif dari penculikan itu. Ya, mereka adalah rubah hitam. Di sana, mereka menjelaskan tentang asal-usul Kotnim. Kotnim lahir dengan penyakit bawaan langka dan tak ada obatnya. Sebagai usaha akhir dari ayah Kotnim, yaitu Dr. Kang, ia menyutikan robot nano ke dalam Kotnim. Lalu, keajaiban terjadi, di mana Kotnim bisa membuat bunga mati menjadi mekar. Inilah mengapa Kotnim sangat dicari oleh penjaga luar angkasa dan rubah hitam. Tak lama kemudian, setelah rubah hitam menjelaskan semuanya, datanglah penjaga luar angkasa. Dengan tujuan membawa Kotnim, mereka berhasil kabur dan menggunakan pesawatnya. Lalu, geng Victoria mempertemukan Kotnim dengan sang ayah. Lagi-lagi, penjaga luar angkasa pun datang dan menembak semua yang ada di sana, terkecuali anggota geng Victoria. Kotnim pun dibawa oleh penjaga luar angkasa. Geng Victoria tak tinggal diam. Mereka menyusun rencana dan balik melawan. Singkat cerita, geng Victoria pun berhasil menyelamatkan Kotnim dan membawanya pergi dari sana. Di perjalanan, mereka diserang oleh 98 drone. Para rongsokers yang mengetahui hal itu ikut membantu geng Victoria, karena jika geng Victoria kalah, maka bumi akan hancur. Di saat yang bersamaan, rekaman Sullivan ini bocor dan didengar oleh seluruh warga UTS dan warga bumi. Sullivan pun marah, ia langsung menyerang pesawat geng Victoria menggunakan robot miliknya. Karena robot milik Sullivan sangat kuat, geng Victoria membuat rencana dan rencana itu adalah meledakkan pesawat mereka bersama dengan robot Sullivan. Dan mereka pun hancur. Terima kasih telah menonton! Namun, ada hal yang sangat mengejutkan. Di sana, kita akan melihat bahwa pesawat geng Victoria tidak ikut meledak. Itu dikarenakan pesawat mereka dilindungi oleh robot nano milik Kotnim. Dan tamat! Di ending video, kita akan diperlihatkan di mana mereka berlima menjadi keluarga baru yang sangat berbahagia. Oke, itu tadi adalah alur cerita dari film Space Sweepers. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!